Sibling Goals Mereka terlihat saling menjaga satu sama lain, meskipun terkadang bersikap iseng. Berikut potret Sibling Goals Fuji dan Asnawi Mangkualam yang sama-sama memiliki kedekatan dengan saudara masing-masing seperti yang suara.com rangkum. Ya, sejak dulu, Fuji yang merupakan anak bungsu dari Haji Faisal dan Dewi Zuryati ini memang terlihat begitu disayangi dan dimanja ketiga kakak laki-lakinya, Bibi Ardiansyah, Franz Faisal dan Fatli Faisal. Sedangkan Asnawi Mangkualam, merupakan anak tengah dari pasangan Bahar Muharam dan Fatmawati Rasak. Ia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Vicky Shally dan adik perempuan bernama Nur Ikrar Bahar. Walau Bibi Ardiansyah telah tiada, Fuji masih memiliki kenangan bersama kakak pertamanya ini. Dalam sebuah video, ia bahkan kerap dibelanjakan, dibelikan ponsel terbaru hingga perawatan puluhan juta. Sedangkan Asnawi, terlihat begitu dekat dengan sang adik perempuannya, Nur Ikrar. Mereka kerap menghabiskan waktu sama lain saat sedang bersama. Sayangnya, kakak beradik ini harus berpisah ketika bermain untuk klub K League 2, Jeonam Dragon, Korea. Sebagai anak perempuan satu-satunya, sudah pasti Fuji menjadi ratu kecil untuk ketiga kakak laki-lakinya. Kini, Fran dan Fadli lah yang menjaga Fuji, dan selalu membahagiakan sang adik. Selain dekat dengan kakak dan adiknya, Asnawi juga kerap menghabiskan waktu bersama dengan orang tuanya dan para sepupunya yang lain. Seperti Fuji, ia juga sosok yang dengan keluarga. Tak umbar aurat, outfit Fuji saat berenang di Singapura tuai pujian. Kendati tidak ikut rombongan brand ambasador MS Glow, Fuji diketahui berangkat belakangan ke Singapura pada hari Jumat. Dari unggahan yang beredar, Fuji ikut agenda makan malam dengan sejumlah artis tanah air di Singapura seperti Raffi Ahmad dan Nia Ramadhani. Di samping makan malam, anak bungsu Haji Faisal tersebut juga mengikuti agenda berenang di bagian rooftop hotel. Dalam story akun Instagram Raffi Ahmad, mantan pacar Tarik Halilintar itu tampak mengenakan baju renang yang tertutup dengan motif bunga-bunga. Ini semangat, kita besok lari ya. Ini udah pada pemanasan semua, tutur Raffi Ahmad, semangat, 10 kilo gois, kata Fuji. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, adik ipar mendiang Vanessa Angel itu tampil mengenakan baju renang dari rumah mode Philaire Queen. Nama baju renang yang dikenakan Fuji adalah Woman Long Sleeve One Piece Rush Guard Peaceful Trees dan dibanderol seharga 4 miliar rupiah. Momen liburan dengan sejumlah artis di Singapura ini diabadikan oleh Fuji lewat akun Instagramnya. Aku sebagai tim Hore aja, larinya nggak hehehe, bunyi caption yang disertakan Fuji dalam akun Instagram at Fuji garis bawaan, dilansir pada Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian netizen tampak memuji kecantikan Fuji dalam balutan busana renang. Cakep banget Bu Yanti, nggak kuat, tulis seorang netizen. Fuji tambah cantik, ucap netizen lain. Uti baju renangnya cantik, ujar netizen lain. Sementara itu, sebagian netizen lainnya memuji pilihan baju renang adik Fatli Faisal tersebut yang dianggap tidak terlalu mengumbar aurat. Mantap, sopan banget baju renangnya, tulis seorang netizen. Uti tampak sopan, kata netizen lain. Selain dingin, Fuji juga kayaknya jaga imajenya karena nggak kebayang kalau dia sampai pakai bikini kayak yang lain. Pasti heboh, tutur netizen yang lainnya. Untuk informasi tambahan, Fuji tampak disambut hangat oleh sejumlah artis tanah air yang ikut acara lari maraton MS Glow di Singapura. Salah satu artis yang menyambut hangat kedatangan Fuji di Singapura di antaranya adalah Raffi Ahmad. Tidak hanya disambut, Raffi Ahmad juga mempertemukan Fuji dengan pacar baru Tarik Halilintar, alias Masaid. Aku cinta semua, love sekebon, tulis Raffi Ahmad. Dikaitkan punya hubungan dengan Asnawi, Fuji Utami ngaku masih jomblo ke Raffi Ahmad. Artis sekaligus selebgram, Fuji Utami digadang-gadang memiliki hubungan dengan pemain bola timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Namun, pernyataan tersebut seolah-olah tertepis dengan jawaban menohok Fuji Utami yang mengaku masih jomblo alias tak mempunyai kekasih. Hal itu terungkap saat Fuji Utami bertemu dengan Raffi Ahmad di sebuah acara. Dalam pertemuan itu Raffi Ahmad bertanya apakah Fuji Anti Utami alias Fuji jomblo atau memiliki kekasih. Jomblo gasi, tanya Raffi Ahmad dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok at Fujilofi 10. Sontak saja Fuji Anti Utami alias Fuji langsung menjawab bahwa dirinya saat ini masih menjomblo. Jomblo, salam jomblo, jawab Fuji sambil tersenyum. Raffi Ahmad dan Fuji dipertemukan dalam acara makan siang dengan Prabowo Subianto di kantor Menteri Pertahanan pada Rabu tanggal 29 November tahun 2023 kemarin. Dalam kesempatan itu, Raffi Ahmad mengabadikan momen berinteraksi dengan Fuji lewat akun Instagram pribadinya. Dari unggahan yang beredar, suami Nagita Slavina tersebut melempar gurauan ihwal ketidakhadiran Fuji di pesta ulang tahun Rayansa. Para ih gak diundang, parah banget, kata Fuji. Emang gak diundang, diundang, kamu aja ke luar negeri terus, tutur Raffi Ahmad. Selain itu, kakak Syahnas Sadika tersebut juga menyinggung ihwal status asmara Fuji selepas putus dari Tarik Halilintar. Cipung, ada tante Fuji, jomblo gasi, ujar Raffi Ahmad. Sementara itu, anak bungsu Haji Faisal tersebut menegaskan jika belum menjalin hubungan asmara kembali dengan pria lain alias jomblo. Jomblo, salam jomblo, ucap Fuji. Cuplikan unggahan video pertemuan Fuji dan Raffi Ahmad di kantor Menhan ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 816,6 ribu jumlah tayangan. Keluar negeri terus sih, tulis akun TikTok at Fuji Lofi 10, dilansir pada Kamis tanggal 30 November tahun 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian netizen tampak dibuat salah fokus dengan cara tertawa Raffi Ahmad. Seperti diketahui, Fuji pernah memboyong Hasnawi Mangkualam ke rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diandara beberapa waktu lalu. Ketawanya Raffi mewakili banget, tulis seorang netizen. Nah bener ketawanya kayak penuh makna, ujar netizen lain. Iya nih, mana uti salting lagi, ucap netizen yang lainnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.